Ribuan masyarakat memadati Pantai Babu Salam di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengikuti kegiatan adat tahunan yang dikenal dengan sebutan Mandi Safar 1444 Hijriah. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Robi Nahliansyah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kito. Kegiatan Mandi Safar ini telah dilakukan oleh masyarakat air hitam laut sejak dulu. Sebelum kegiatan dilakukan, tamu dan para pemangku adat setempat diikat kain putih di kepalanya dan diselipkan daun selembar yang sudah ditulis-tulisan doa. Kegiatan kali ini dihadiri oleh Siswanto, selaku Pamong Budaya Ahli Utama, Direkturat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Wakil Bupati Tanjung Cabung Timur, Robi Nahlianja, Wakap Polres Tanjung Cabung Timur, Kepala OPD dan Unsur Verkopimda, serta sesepuh yang ada di desa air hitam laut. Usai pelarungan replika gubah masjid berbentuk menara dan sekaligus mandi bersama di lokasi acara. Wabup Robi Nahlianja saat diwawancarai mengatakan, melihat antusias yang sangat tinggi dari masyarakat yang datang dan juga kemeriahan dari kegiatan ini, tentunya ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi tuan rumah serta Pemkap Tanjung Cabung Timur. Sementara itu, Siswanto selaku Pamung Budaya Ahli Utama, Direkturat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, saat diwawancarai menjelaskan, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan mandi safar di desa air hitam laut kecamatan Sadu ini yang digerakkan oleh masyarakat setempat dan juga difasilitasi oleh Pemkap Tanjung Cabung Timur. Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, mengapresiasi, sekali lagi apresiasi kegiatan ini yang digerakkan oleh masyarakat langsung dan yang jelas saja ada fasilitas yang luar biasa dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Kami dari Kementerian mensupport dan agar kegiatan ini terus menjadi agenda tahunan dan tadi sudah kita sampaikan supaya menjadi keputusan warisan budaya tak benda untuk kekuatan Tanjung Cabung Timur. Ini aset yang luar biasa yang digerakkan oleh powernya adalah masyarakat. Kementerian terus mensupport agar kegiatan ini bisa terus menjadi agenda tahunan dan juga bisa diputuskan untuk menjadi warisan budaya tak benda sebab ini aset luar biasa yang dimiliki kabupaten ini. Terima kasih telah menonton!